Halo Sobat Baku Hantam, sebuah helikopter MV-22 Osprey ini seharga 84 juta dolar kembali harus jatuh di Jepang. Beritanya satu unit Osprey yang sedang mengangkut 8 personil di dalamnya jatuh ke laut di dekat pulau Yakushima, Jepang, kata penjaga pantai Jepang. Kecelakaan ini melibatkan pesawat Osprey yang dapat berfungsi sebagai helikopter dan pesawat turboprop dan kecelakaan ini dikabarkan terjadi pukul 14.47 waktu setempat pada hari Rabu ini. Dan para saksi mengatakan bahwa mesin kiri Osprey ini tampak terbakar sesaat sebelum jatuh. Wah, ini sepertinya memang kerusakan mesin sih, bukan human error dari pilotnya. Kalau mesin sudah sampai kebakar, bisa jadi juga karena adanya bird attack atau serangan burung yang masuk ke mesinnya. Helikopter ini dikabarkan menghilang dari radar pada pukul 14.40 waktu setempat, kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno. Insiden fatal yang melibatkan helikopter Osprey Amerika ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Pada bulan Agustus lalu, pesawat Osprey Amerika juga jatuh di lepas pantai Australia Utara saat sedang mengangkut pasukan selama latihan militer rutin yang menewaskan tiga marinir Amerika. Kecelakaan lainnya juga terjadi di laut lepas pulau Okinawa di selatan Jepang pada bulan Desember 2016 yang menyebabkan pesawat tersebut bahkan dilarang terbang sementara oleh militer Amerika. Penyebaran helikopter Osprey sendiri di Jepang telah menjadi kontroversi karena banyak para pengamat militer Jepang mengatakan bahwa helikopter atau pesawat hibrida ini rentan terhadap kecelakaan. Sudah mahal, rapuh pula ya kan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai insiden helikopter Osprey yang jatuh lagi ini? Kita lihat ya heli-heli salinium Rusia enggak buruk-buruk amat bos ya kan? Ya silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.